Dalam kunjungan ke Poskobako yang dilakukan calon gubernur nomor urut 3 Farizal merupakan salah satu bentuk dan sokongan masyarakat terhadap dirinya yang maju sebagai gubernur Sumatera Barat yang berpasangan dengan wakil gubernur Genius Umar. Kedatangan di Poskobako di kawasan kecematan Kuranji, Kota Tangah khususnya di RT2 RW5 merupakan bentuk solidaritas masyarakat atas dukungannya kepada Farizal yang maju sebagai gubernur Sumatera Barat. Dalam temu ramah dengan masyarakat yang dilakukan di Poskobako yang dididikan masyarakat dan sekaligus meresmikannya Poskobako tersebut. Atas dukungan masyarakat, Farizal nantinya akan melakukan upaya kemajuan Sumatera Barat dari berbagai bidang, baik perekonomian, pertanian, pendidikan dan berbagai aspek lainnya untuk mensejatarakan masyarakat Sumatera Barat nantinya. Dalam pertemuan dengan masyarakat, Farizal dan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya itu saja, Farizal juga hadir dalam undangan masyarakat untuk melakukan padi-padi yang dilakukan oleh petani yang ada di kawasan tersebut. Farizal berharap kepada masyarakat siapapun calon gubernur dan wakil gubernur nantinya bisa menjadikan Sumatera Barat ke depannya jauh lebih baik sehingga pemilihan nantinya bisa dilaksanakan dengan pemilihan badan sana dan baik tentunya. Kita dengarkan semua bahwa masyarakat itu membutuhkan pimpinan yang jujur pimpinan yang memperhatikan masyarakat, pimpinan yang amanah intinya itu itu harapan mereka. Kalau sekarang kan kita tatap muka, tidak boleh lebih dari 50 orang. Tadi juga kita sampaikan, tati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak kemudian kita siapkan juga tadi cuci tangan di luar. Dari indeks pembangunan manusia, Sumatera Barat kan hanya sedikit di atas rata-rata nasional. Indeks pembangunan manusia kita ini hanya 71 persen lebih sedikit. Sebenarnya target kita nanti indeks pembangunan manusia di Sumatera kita akan capai 76 persen. Makanya ada di program prioritas kita ini, kita akan membebaskan SLTA sampai tinggal SLTA se-Sumatera Barat.